Kepaluri General Istio Sigit Prabowo hanya menyebut bahwa motif Irjen Sambo merencanakan pembunuhan dipicu oleh adanya hubungan antara tersangka, istri Irjen Sambo, serta Brigadir Yosua. Apakah ini yang dimaksud, Prof, dengan motif yang paling probable? Kalau kita lihat-lihat dari konteks pembunuhan di Indonesia, maka ada tiga motif yang paling probable. Yakni motif dendam, yang kedua adalah motif harta, harta-tahta gitu, deket-deket. Dan yang ketiga cinta, cinta ini juga, mohon maaf, dikaitkan dengan soal wanita. Nah kalau soal dendam, kelihatannya enggak ya, karena mereka berada dalam situasi kedinasan. Demikian juga soal harta-tahta, kelihatannya juga tidak. Dan rasanya kalau begitu, setelah kita eliminir yang dua tadi, maka kita bisa fokus ke soal cinta atau wanita. Dan apakah ini kemudian bisa dikaitkan dengan cerita pertama yang pernah dilansir yakni soal kekerasan seksual? Bisa iya, bisa tidak ya. Namun yang menarik adalah bahwa kalau kita memang fokus ke soal motif cinta sebagai motif yang paling probable, maka bukankah ini lalu kemudian agak dekat-dekat dengan penjelasan dari Pak Mahfud, mengenai bahwa motif itu sensitif dan hanya bisa diketahui oleh orang dewasa. Saya mengasumsikan bahwa ada soal dengan mungkin soal tabu, porno, yang kemudian lalu enggak enak dibicarakan, enggak enak didengar, tapi toh kemudian kita bisa mengerti. Untuk itu maka cukup kemudian ya dilokalisir saya percakapannya kepada hal-hal yang kemudian kita anggap sebagai bisa diterima, ketimbang kita bicara sebagai sesuatu yang deskriptif dan vulgar. Medcom.id, a part of media group network.